Intro Rahayu, Rahayu, Rahayu Setan Kober melawan Wali Zongo Setelur-setelur nasihat kehidupan misteri Pada masa Brawijaya I dari Mojopai hingga turun ke empat tahta penerusnya yaitu ketika Sir Winyit telah merasuki tubuh maluk hidup dan kalakaseimbangan batin sudah diambang kerumunan Saat itulah kesakian merupakan bentuk ilmu yang menjadi bagian dari kehidupan manusia hingga suatu keterbatasan tidak lagi menjadi penghalang Lalu terciptalah zaman di mana manusia dan makhluk tak kasat mata saling berkomunikasi secara bebas Wahayu Neng Jaman Poro Dewa menjadikan masa kala itu disebut Kejaweng Jawi yang mengedepankan makna keluhuran bagi umat manusia Dan sementara itu Perjalanan Pulau Jawa Sejak zaman Sangyang Bangau atau sebelum Masa Wali Song Seluruh peradaban manusia pada masa itu terbagi menjadi tiga golongan Manusia, Lelembut, dan Siluman dari Bangsa Seleman Dari seluruh golongan ini akhirnya terpecah menjadi dua bagian yaitu aliran putih dan hitam Sedangkan kisah terbaginya golongan ini pada akhirnya mendatangkan peperangan hingga turun sampai ke zaman di mana Wali Songo dilahirkan Tersebutlah nama dari sekian banyak para tokoh sakti beraliran hitam kala itu yang bernama dan bergelar Setan Koper yang tak lain sosok setengah siluman yang banyak membawa risalah pertumpahan darah bagi seluruh umat manusia Setan Koper yang bak dajal memang nama yang sangat melegenda bagi seluruh aliran hitam sejak kerajaan Mojopait pertama didirikan dan konon ia belum pernah terkalahkan oleh jawarah dan pendekar manapun pada masa kejayaannya Setidak-tidaknya Setan Koper telah menunjukkan pada dunia bahwa dirinya pernah menjabat sebagai guru besar tujuh aliran sekaligus selama 473 tahun lamanya Di antara tujuh aliran yang dimaksud adalah bangsa manusia lelembut dari alam laut bangsa cin segala penjuru alam bangsa tokoh dari jaman Purwocarito bangsa siluman seleman bangsa perkayang bumi lapis tiga dan bangsa ngahyang dari sini dapatlah diceritakan bahwa asal-usul Setan Koper terlahir dari seorang Banas Pati Agung di jaman Purwocarito X bernama Raja Lautan yang berasal dari keturunan siluman seleman atau bangsa api Berdasarkan hidayat Raja Lautan sebenarnya pernah digalahkan satu kali dalam hidupnya oleh Nabi Khitir alaih salam tepatnya di masa kejayaan Raja Sulkarnet yang termasyur itu dan sementara itu berdasarkan penerawangan dan kontemplasi Setan Koper mempunyai tempat tinggal selayaknya manusia pada umumnya yaitu di dalam hutan panji di daerah perbatasan antara Cipugo dan Pendakrep dan hal ini juga tersirat dalam bukunya R.A. Suladiningrat yang berjudul Babat Tanah Cirebon Begitulah rumah Setan Koper hampir keseluruhan bangunannya terbuat dari tulang belulang binatang dan manusia dan di belakang rumahnya berdiri kokok satu pendokok yang terbuat dari beraneka tulang macan hijang, kerbau, dan singa sedangkan seharianya lebih banyak ia habiskan di pendokok untuk mengajarkan beragam ilmu kepada muridnya yang berasal dari beragam golongan dan bila ia memiliki waktu sengkel ia banyak mengarahkan waktunya untuk menciptakan bilahan keris saktiman terguna Konon keris buatan asli tangan Setan Koper ia berikan pada pangeran Arya Penangsa sebelum terbunuh oleh Joko Tingkir dan tidak diragukan lagi di masa rojo-rojo di tanah Jawa di tanah Jawa nama Setan Koper selalu disebut-sebut sebagai orang nomor satu di dunia persilatan yang banyak dimanfaatkan oleh para raja Jawa sebagai pembunuh bayaran bahkan di masa berawih 25 ia juga seringkali menjadi ahli strategi perang Istana Majupai demi mengalahkan ratusan panglima pilihan seluruh kerajaan yang ada di belahan dunia namun namanya mulai surut dan akhirnya ngah yang selamanya karena didera perasaan malu yang tak tertahankan setelah ia dikelahkan oleh jawara sakti yang tak lain pangeran Sukawijaya Gebang dan inilah pisahnya di masa perang antara Mojopait dan Gemak Bintoro yang pada saat itu dipimpin Raden Pata dengan dibantukan 101 Waliullah di bawah komando panglima besar Sunan Kudus selama 17 tahun dua kerajaan ini pernah terlibat perang sengit yang juga melibatkan Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai panglima perang Gemak yang saat itu baru saja dinikahkan dengan Ratu Ayu Irana di Gemak dan sebanyak 24 kali mereka bertemu dalam peperangan hebat di mana 18 kali Mojopait menyerang Gemak dan 6 kali Gemak balik menyerang Mojopait dalam puluhan peperangan antara Gemak dan Mojopait itu wilayah yang pernah menjadi medan pertempuran itu diantaranya adalah Maklang, Seraken, Banyuwangi, Kudus, Klaten, Tidhar, Madura, Lasem, Purworejo, Yogyakarta, Batang, Semarang, dan Surabaya dengan strategi yang matang setan koper yang kalah itu menjadi bagian dari kerajaan Mojopait mulai menyebar aksinya di beberapa pelosok desa terkenceng dengan cara membunuh satu persatu para jawara Islam yang dianggapnya telah berkomplot dengan kerajaan Gemak Bintoro lalu setan koper pun mulai mengusun kekuatan dengan mendatangi para dengkot aliran hitam di penjuru pelosok desa diantara nama-nama aliran hitam yang pernah bergabung dengannya adalah Pangeran Tepak Palimanan Pangeran Telokoheran Pangeran Kucu Umum Banten Pangeran Lodaya Indramayu sebelum masuk Islam Pangeran Sampernyawa dari daerah Tujumana Pangeran Kebukinabrang dari gunung Tangkukan Kerau Ki Kedai Jalu Darah Berbes Ki Kedai Kabatakan Ki Kedai Lewimunding Ki Kedai Tegal Kubuk sebelum masuk Islam Ki Kedai Purubalanang siluman air daerah gunung Kedarjatang Ki Jenggolawisi dari siluman seleman dan yang lainnya Begitulah pada pertempuran ke-17 Kerajaan Islam Jawa pernah dikalahkan dengan terbunuhnya beberapa waliullah yang diantaranya adalah Sunan Udu, Sunan Pajang, Sunan Belik, Sunan Persik, Sunan Odong, Sunan Rohmat, Sunan Oyem, dan Sunan Menjangan atau Pangeran Sampernyowo Namun, dalam sejarah lain menyebutkan bahwa kekalahan kerajaan Islam pada waktu itu adalah tak lain karena bangsa waliullah tidak semuanya turun ke Medan Laga dikarenakan mereka sedang berkabung atas wafatnya Sunan Ampel, salah satu wali songo hingga para waliullah lebih banyak tak siah datang ke daerah Ampel ketimbang turut ikut perang Dan sementara itu, di lain pihak, setelah kekalahan kerajaan Islam tersebut mulai menjadi buah bibir di kalangan masyarakat luas Mendengar hal tersebut, Sunan Penungjati, Pangeran Walang Sungsang, Sunan Kalijogo, Sunan Putus, dan Sunan Maulana Hasunutin Banten mulai merapatkan barisan dengan jalan memilih diantaranya untuk mencari beberapa tekoh aliran hitam Persis pada saat itu yang diutus untuk menandingi kesaktian para jawara dan pendekar aliran hitam Di antaranya adalah Pangeran Walang Sungsang atau Mbah Bu Cakrabuanak, Sunan Kalijogo, Pangeran Arya Kemuning, Seh Muhyimu Datasik, Ngimas Gendasari, Panguragan Seh Tutawijaya Gebang, Maulana Hasunutin Banten alias Pangeran Sepokinting, Seh Sabu Jagat, dan Seh Makungu Sakti Atas mandat Sunan Penungjati, mereka bergerak dengan cara terpisah dan lewat perjalanan panjang selama tujuh tahun lamanya dan mereka akhirnya bisa menaklukkan seluruh bangsa aliran hitam Namun hal semacam ini bukan berarti mereka mudah menandingi ilmu dedengkot para aliran hitam Melainkan butuh perjuangan dan kesiapan matang sebab dalam menjalankan tugas ini mereka juga pernah dikalahkan sewaktu duel kesaktian dengan para dedengkot aliran hitam Pangeran Arya Kemuning misalnya pernah berhadapan dengan dedengkot aliran hitam yang bernama Pangeran Kalopoherang dan Pangeran Arya Kemuning pun dapat dikalahkan dengan mudah Barulah saat perang tanding dengan Syah Muhyimudakasik Pangeran Telopoherang kalah-kalah dan akhirnya ngayang sampai saat ini Begitupun Nyimaz Gandasari yang kala itu ditugaskan untuk menangkap Pangeran Pucuk Umum Banten mengalami kekalahan dalam adu kesaktian dan berulah kalah Mbahku Cakrabuana turun ke Medan Laga Pangeran Pucuk Umum Banten bisa dikalahkan dan akhirnya ngayang selamanya adu kesaktian ini terjadi di pantai Karangkolong dimana Karangkolong itu sendiri pada mulanya adalah sebuah bukit yang akhirnya berlubang karena ajian dan kesaktiannya Pangeran Pucuk Umum Banten Begitupulah Sunan Kali Joko pernah digalahkan oleh Pangeran Tepak Palimanan dalam penagrupan wilayah Cirpun Kekalahan Sunan Kali Joko akibat campur tangan Prabu Siliwangi yang merupakan leluhurnya orang-orang sakti di Banten yang terjejaran Dan barulah setelah kedatangan Pangeran Arya Kemuning dan Mbahku Cakrabuana Pangeran Tepak Palimanan bisa terbunuh dengan kepala terpotong dari geraganya adu kesaktian dan kekuatan ini terjadi di puncak Bukit Palimanan yang bernama Gunung Tukul Sekarang kita kembali ke cerita pertempuran antara Pangeran Sutawijaya Tubang dengan Sesetan Kober di daerah Hutan Panji yang tidak bisa dihindarkan lagi dimana kedua musuh bukitan ini saling mengerahkan kesaktiannya hingga sampai 40 hari lamanya dan perkelahian panjang ini akhirnya dimenangkan oleh Pangeran Sutawijaya hingga Setan Kober akhirnya ngahyang selamanya di Hutan Panji pisah terkalahkannya Setan Kober ini akhirnya jadi perbincangan banyak orang sehingga Mbahku Cakrabuana selaku burunya sangat khawatir alasannya tak lain adalah karena sejak kejadian itu Pangeran Sutawijaya diangkat menjadi seorang pemimpin oleh seluruh bangsa Baibia yang membuat Mbahku Cakrabuana merasa khawatir bila ilmu yang beliau berikan selama ini disalah gunakan oleh murid-muridnya Dalam babat Tanah Jawa disebutkan bahwa ilmu Pangeran Sutawijaya Tubang dapat dikatakan sebagai salah satu ilmu yang juga paling ditakuti oleh seluruh bangsa seluman atau Baibia selain ilmu yang juga dimiliki sekelintir orang di Banten dan ilmu yang dimilikinya tak lain adalah Syahadat Majna dimana ilmu ini bisa dibacakan maka seluruh Baibia yang ada akan mengikuti ucapan kita demikianlah dalam perang tanding melawan Setan Kober ilmu inilah yang menjadi andalannya hingga Setan Kober sendiri harus menerima kekalahannya dengan tubuh terbakar Sementara itu dalam kisah lain diceritakan setelah satu tahun Setan Kober dikalahkan Pangeran Sutawijaya Tubang akhirnya dipanggil menghadap Mbahku Cakrabuana Ananda bagaimanapun juga dirimu telah menjadi orang yang ditakuti seluruh makhluk ke asat mata namun menurutku jauhkan ilmu itu sehingga antara manusia dengan bangsa Goib ini tetap melestari selamanya sebab kasihan bagi yang lain dengan adanya ilmu yang Ananda miliki sekarang maka seluruh bangsa Goib akan punya batasan tertentu yang menjadikan mereka percaya hanya pada Ananda Mendengar hal itu dengan patuh Pangeran Sutawijaya mengiakannya Tanda ia setuju dengan ucapan burunya Namun lain sifat lain pula kenyataannya Meski Pangeran Sutawijaya sudah menerima mandat burunya itu Tetapi para muridnya yang berasal dari bangsa siluman dan alam gaib lainnya hanya tunduk pada majikannya Bukan pada orang lain Hingga meski Mbah Kuhu Cakrabuana adalah gurunya Bangaran Sutawijaya Dengan cara sembunyi tangan akhirnya mereka tidak menerima pengakuan Mbah Kuhu Cakrabuana Dan dengan cara menyerang seluruh keraton pakung watik cirpun Tentu saja Mbah Kuhu Cakrabuana tidak tinggal diam Beliau langsung menghadapinya dengan pusata kolok cawang atau pedang sulfikat Dan akhirnya seluruh bangsa koib bisa dikalahkan dengan mudah Matur Subhanun seluruh nasihat kehidupan misteri telah menyimak Semoga bermanfaat dan semoga berkenan Dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak di tolong komentar Mugtyurahi Sakum Tamati Terima kasih telah menonton